Jalan-jalan mencicipi rawan khas Surabaya Halo teman-teman, kembali lagi di Indonesia ku. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat walau kondisi kita masih dalam pandemi COVID-19. Kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman berkunjung ke kota Surabaya. Kita akan berkeliling sambil mencicipi makanan khas dari kota Surabaya. Bobo jadi tidak sabar, ingin segera ke sana. Penasaran kan? Yuk kita mulai jalan-jalannya. Oh iya, episode ini sudah pernah tayang di Kompas TV pada 8 November 2018. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan jalan-jalan bersama Bobo berikutnya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Surabaya juga terkenal sebagai kota pahlawan karena sejarahnya saat perjuangan are-are Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Bila mendengar kota Surabaya, makanan apa yang langsung teman-teman pikirkan? Betul, rawon dan lontong balap. Yuk kita berkeliling mencari makanan khas Surabaya satu ini. Rawon merupakan hidangan daging berkuah yang berwarna hitam. Warna hitam ini diperoleh dari keluak atau kepaya. Karena itu, makanan ini juga disebut sebagai black soup. Nah, ternyata ada banyak versi sajian rawon yang ada di Surabaya. Rawon yang paling terkenal berasal dari perbatasan Pasuruan dan Probolinggo. Namanya rawon nguling. Bila teman-teman berkunjung ke Surabaya, bisa mencicipi rawon nguling di Jalan Raja Wali. Sajian rawon dilengkapi dengan tauge pendek, sambal dan makanan pelengkap lain seperti telur asin, paru goreng, limpa, otak goreng, dan perkedel kentang. Wah, lezat sekali ya teman-teman. Nah, rawon punya beragam versi. Di Madura, rawon justru tidak menggunakan keluak. Sehingga rawon Madura tidak berwarna hitam. Di Banyuwangi, rawon justru digabung dengan pecel. Seperti apa ya rasanya bila rawon dicampur dengan pecel? Bobo ingin mengajak teman-teman untuk langsung mencicipi pecel rawon ini. Teman-teman bisa langsung berkunjung ke Jalan Pucang Anom untuk mencoba pecel rawon ini. Eits, tapi jangan salah, karena makanan ini baru buka pukul 9 malam sampai 4 pagi. Pecel rawon juga disajikan dengan beragam lauk lain, seperti tahu, daging, telur, dan ayam. Pecelnya juga tetap disiram dengan bumbu kacang dan diberi topping peyek. Gabungan pecel dan rawon ini ternyata berawal dari keisangan pembeli menggabungkan dua makanan tersebut. Nah, ternyata keisingan pembeli ini menular pada pembeli lainnya, sehingga makin lama makin banyak deh peminatnya. Apakah teman-teman ada yang sudah mencoba dua sajian makanan khas ini? Atau justru makin penasaran ingin mencoba rawon nguling dan pecel rawon? Kalau sudah mencicipi, ceritakan pengalaman teman-teman di kolom komentar ya. Di episode berikutnya, Bobo masih akan mengajak teman-teman berkeliling di kota Surabaya untuk mencicipi makanan khas berikutnya. Penasaran kan? Sampai jumpa besok ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax